Intro Halo, nama gue Mbot Dari Baroka Fish Farm Alhamdulillah perkembangan gue dari terakhir di Liput sama Betasian Disini ada banyak kemajuan lah Dan sekarang gue nih nambah lagi ke Cupang Merambah ke Cupang sama Man Fish Intro Kok lo main yang Cupang sih? Bro, itu Cupang itu sebenernya ngapain lo masuk-masukin bro? Iya Ya seru sih Iseng aja Ya iseng-iseng beradial lah Emang dari dulu kan Tapi isengnya lo tuh Ya lalu tuh banyak banget gitu Kalian orang yang gak iseng Yang serius Ya memang Kita emang juga banyak support juga dari kawan-kawan Cupang Kebetulan Ikan-ikan dari sini Bisa masuk ke kontes-kontes yang ada di IBC dan SNI Ya kita juga gak ternak full sendiri sih Ada dari Kita Apa Dari kawan-kawan lain Bantu support ikan juga Jadi kita Ya dibilang Cupang sebenernya pemula Ya bukan pemula Ya kita main juga dari Zaman Kobapi Sampai Pakum itu Terakhir main baru mulai lagi 2000 Ya baru-baru lah Baru 2018 lah Terus kenapa yang ngepilih itu main fish sama Cupang? Ah karena Menurut gua Cupang itu Satu dia gak butuh Tenaga listrik Dan itu dia lebih Eficient Apa bahasanya Dia gak terlalu boros lah Gak kayak Koki Koki kan nih Butuh listrik lumayan banyak Jadi Kita mau cari Coba cari sampingan lah Kayak Cupang dan main fish Oke tadi kita akan main-main ke farm Bro tuh Farm lo yang baru Kenapa lo memutuskan untuk Bikin farm baru itu di Sampai tempat yang baru ini Kenapa bikin farm baru disitu ya Karena kebutuhan kita Alhamdulillah nih udah Udah mulai Meningkat ya Dari yang kemarin itu Mungkin saya bisa rilis Di satu batch itu Hanya 10 ekor Atau 15 ekor Sekarang tuh kita bisa rilis Sampai ke 50 Hingga 100 ekor Jadi Untuk Untuk pemijahan disini Itu udah gak cukup Jadi kita harus Bermitra sama Orang lain Ya kita bagi hasil Dan biar Ada biaya sewa juga Di tempat itu Makanya Saya memutuskan untuk Melebarkan sayap Di tempat yang baru ya Karena tempat disini Sudah Tidak Lagi Muat lah Bahasanya Tidak lagi Efisien Cuma disini Akhirnya kita ubah Jadi Tempat pembesaran Untuk pembesaran aja Untuk grooming Dan pembesaran Mungkin Teman-teman semua Kalau ada Lahan kosong Atau apa Bisa hubungi saya Kalau berbitra Bisa Asal kita Setuju aja Perjanjiannya gimana Biar enak lah Sama-sama cuan lah Bukan lah baru Lo bukan Ternak ikan jenis baru Dan terserang Ini Keduanya ini Beda dunia banget Cumpang Sama Koki itu Yang Dari alamnya pun Parameternya berbeda Lo gak susah deh Kebetulan Kita sih Patokannya balik lagi Kayak yang Liputan terakhir itu Saya bilang Kalau ikan itu Hidup di air Memang banyak banget Teori tentang Manfish ini Air harus segini 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 Segala macem Harus hidupnya Lingkungannya beda Dengan Koki Atau bagaimana Kita Tutup kuping dulu Tentang itu Kita coba dulu Dan alhamdulillah Ternyata air di tangsel Di tempat saya ini Sangat cocok Untuk Cumpang Dan Manfish Maka dari itu Kenapa enggak Kalau dibilang sulit Relatif ya Kalau mungkin memang Basicnya sudah paham Ya itu enggak sulit Cuma kalau memang Untuk baru coba Ya mungkin Rada sulit Sorry nih Ini kalau yang Nonton Den pasien itu Suka komplain Masalah harga Kita enggak pernah Kasih tahu harga Sebenarnya kalau Ikan Koki dulu Itu harganya Dari berapa Sampai berapa Ini biar teman-teman ini Kalau harga Masalah harga Kan kita Sandingkan sama Kualitas ya Kalau ikan-ikan Fancy sampai Ikan bahan kontes Mungkin kalau di Koki itu Saya patokannya itu 800 ribu Sampai 3 juta Tergantung kualitas Jadi kalau memang Ada orang yang ingin Datang sini ya Minimum budget Bawa uang itu Sekitar 500 ribu Sampai 1 juta lah Ya kita disini pun Ada edukasi Tidak semata-mata Orang dapat ikan Dari sini Dia bawa pulang Lalu dia Tidak dapat ilmu Kita disini ada Plus-plusnya Yaitu berupa ilmu Dan cara penanganan Cara perawatan Bahkan Kalau memang ikannya itu Layak untuk kontes Kita akan Handling disini Dan kita Ajak teman-teman itu Buat bergabung Di komunitas Teach ya Di Tangsel ini Untuk Sama-sama belajar Terus Bob Kalau itu kan Tadi yang 500 Minimum ya Bawa duit Kalau misalnya Gue reseller Ngebeli Kanko Kilo Atau Cepang Bisa enggak? Sangat bisa Kalau reseller itu Ya harga Pasti sangat beda Sama customer Yang hanya untuk Hobies ya Kalau reseller itu Punya harga khusus Contohnya misalnya Ikan size 6-8 cm itu Mungkin reseller Akan ambil Minimum 10 ekor Saya bisa Kasih harga Sekitar Rp150.000 Sampai Rp200.000 Ya kenapa Beda dengan Hobies Karena Hobies kan Mungkin hanya ambil Satu ekor Atau dua ekor Ya kalau Dibilang mahal Si relatif ya Kan kita juga Harus nutup Biaya kos kita Segala macam Makanya Harga seller Dan Hobies itu Beda disini Nah makanya kan Kalau reseller kan Dia itu ngambil Biasanya dari size Yang Rada kecil Dibanding hobies Dia itu Nanti ada Dia akan grooming sendiri Biasanya groomingan Hobies dan seller Itu beda Bisa jadi seller Itu jauh lebih bagus Dari hobies itu sendiri Bisa jadi juga Hobies itu sendiri Lebih hebat lagi Groomingan dari seller Nah itu tergantung Fasilitas masing-masing Pembeli Ini piala banyak nih Piala banyak Rahasianya apa? Piala banyak Rahasianya silaturahmi lah Sama kawan-kawan lah Biar kita belajar Ikan kontes itu kayak gimana Ikan-ikan yang bakal calon juara itu gimana-gimana Jadi disini kita Datang ke kontes Bukan semata-mata kita Hanya datang Ikan ikut Kita udah keluar biaya Tapi kita gak tau Cara-cara buat menangnya gimana Maksudnya cara-cara menang itu Kita harus tau dulu Standar ikan kontes tersebut gimana Kemudian ikan-ikan yang layak itu seperti apa Baru kita ikutkan di kontes Urusan menang atau tidak Itu balik lagi ke Hoki masing-masing lah Jadi kalau untuk bahanan kontes Sudah pasti untuk ikan koki Atau cupang disini ada ya? Kalau untuk bahan kontes koki Dan cupang disini ada Cuman kalau cupang disini Fokusnya pelakat dan jayan aja Untuk half moon dan serit Kita punya tempat lain untuk pembesarannya Jadi gak disini Kebetulan memang disini cocoknya Hanya untuk pelakat dan jayan Kalau serit itu dan half moon mungkin Disini airnya kurang cocok lah Untuk jenis-jenis seperti itulah Nah ini tuh Yang dibilang sekali satu batch itu Menghasilkan 10 ekor tuh berarti Yang kualitasnya bukan kualitas Yang biasa Kalau yang tadi 10 ekor itu Dari batch per batch itu Itu ikan-ikan yang sudah disortir Sangat ketat Dan kita sortir itu Disini sistemnya adalah Kekeluargaan dalam arti Yang sortir itu semua Semua komunitas teach Komunitas di tangsel ini Ketika mau sortir semua datang Ke petani ke saya Ataupun ke yang lain Itu datang masing-masing tuh Menilai ikan itu Berdasarkan standarnya Untuk istilah rebutan sortir sih Nggak ada Karena di tangsel ini Minim seller Baru Ya seller di tangsel ini Baru omrainer aja Dan mungkin ke depannya Saya berharap sih seller di tangsel Makin banyak sih Ya kita secara Nggak langsung membuka Lahan pekerjaan lah Kepada seller Seller itu orang yang Sama-sama cari uang lah Sama kayak kita sebagai Breeder Sebagai petani Mereka butuh uang juga Makanya kita Bagi-bagilah lahan pekerjaan Biasanya Kalau saya Ini Kalau Apa Ngerekomenin itu Ada orang nyari ikan Di sini nggak ada Ya mungkin Akan saya kasih ke seller saya Jadi seller itu Memang sudah kasih grooming Ikan itu udah luar biasa Ya mungkin harga Itu sangat Worth it lah Untuk ikan yang sudah Digrooming di tangan seller Jadi karena saya sebagai petani Di sini Kemampuan saya untuk grooming Mungkin minim Karena pakan yang saya pakai Itu untuk Ya nggak seperti orang-orang Seperti seller dan hobis lah Jadi kalau lo mau panen tuh Lo panggil semua anak kids Untuk bareng-bareng sortir Ya betul Kita panggil semua Sortir bareng Nanti Biasanya tuh ada Kita tuh ada Ada penilaian masing-masing Idealis masing-masing Nah ikan itu Semua kita kumpulin Nggak kita Nggak kita Nggak kita Nggak kita umpet-umpetin Karena memang kita Di sini sistemnya sistem Kekeluargaan Kita nggak perlu Untuk ngumpet-umpetan Dan nggak ada tempat juga Buat ngumpet-ngumpetin Ya sekiranya sih Udah enak lah Semua dikumpulin Dateng Dapet ikan Kita kumpulin Kita jual bareng-bareng Siap Sama-sama Bye 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 kawan Sama-sama 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 Sama-sama